Intro Ya, pembelajaran pampas otomotif Tadi setelah kita membahas Soal Xpander Black Edition Sekarang kita ke tema Satunya lagi, Special Edition Yang dikeluarkan oleh Mitsubishi Xpander Cross Rockford Postgate Black Edition Apa ubahannya, lo bisa lihat sendiri Visualnya di belakang gue nih, samping gue Nanti kita akan bahas Mengenai detail eksterior, interior Sama ubahan lainnya Intro Yes, ini dia Xpander Cross Rockford Postgate Black Edition Jadi lo bisa lihat visual depannya Sedikit memang sama, tapi tetap ada perubahan Kalau lo lihat paling kental itu adalah di bumper bawah Ini yang dulunya silver, sekarang jadi warna hitam Lalu kita lihat perubahan lagi di bagian samping Ada pelek yang dimensinya masih sama, 17 Cuma clearnya sudah dibalur warna hitam Jadi memang mengentalkan sisi hitamnya, namanya juga Black Edition kan Lalu ada cover spion, sama dengan Xpander tadi, dibalur warna hitam juga Untuk semua masih sama, over fender juga masih sama, jadi kita lihat langsung ke belakangnya Nah ini bagian belakangnya, kalau lo lihat sendiri memang sekilas tidak banyak berubah Dengan Xpander Cross yang versi biasa Nah, tapi tetap aja ada detail berubahnya Seperti lo lihat bahwa perubahannya, ini sudah hitam Kalau yang sebelumnya itu kalau nggak salah silver warnanya Plus, sudah dilengkapi dengan emblem untuk menunjukkan jati dirinya Itu lo lihat sendiri, Rockford Postgate Black Edition Nah, kalau lo lihat dengan statusnya Rockford Postgate ini Sebenarnya Mitsubishi sudah pernah bikin di Pajero Sport ya Beberapa tahun lalu, bahkan tahun lalu juga sempat ngeluarin lagi Black Edition juga Dan tentunya untuk Rockford Postgate ini, lo tahu sendiri, ini adalah audio ya Lebih ke audio, jadi sudah pasti nanti di dalam si Xpander Cross ini ada yang berubah Kita akan lihat bagian interiornya guys Nah guys, tadi kita udah nggak bahas soal eksterior si Xpander Cross Special Edition Atau Rockford Postgate Black Edition ini Sekarang kita ada di interiornya Kalau lo lihat nuansanya disamain, serubah hitam Mulai dari dashboard, door trim, sampai letternya Letter untuk kursi, sini sudah serubah hitam Mulai dari baris pertama, baris kedua, sampai baris ketiga Nggak ada emblem-emblem apa-apapun, masih sama Nah, untuk varian Xpander Cross ini, dia ngambil dari versi paling atasnya ya Jadi, premium package yang harganya itu untuk normalnya Rp295,7 atau Rp5,5 kalau masalah Nah, menyandang varian Rockford Postgate sudah tentu ada yang berbeda di sistem audionya Apa itu? Kalau lo lihat, head unit itu ternyata masih sama Tapi sudah ada dilengkapi dengan Rockford Postgate-nya Dan yang paling beda adalah, dia sudah dilengkapi dengan subwoofer di bagasi belakang Nanti kita lihat Nah, guys, tadi gue udah bilang ya Namanya nyandang Rockford Postgate, dia sudah dilengkapi dengan subwoofer di bagian belakang Sayangnya nggak ada keterangan lebih jelas berapa incinya Nah, dan lo yang suka berpergian, lalu dengerin musik di dalam kabin mobil Xpander Cross ini Sudah tentu bakal dimanjakan lagi telinga lo dengan pengalaman suara yang mantep lagi Dengan hadirnya subwoofer ini Nah, menariknya lagi nih Dengan adanya subwoofer ini ternyata nggak ganggu ruang ketiga Jadi, bangku di baris ketiga masih ada Nggak diturunin Dan saat ini kita buka Oke, masih ada jeda Nggak ngeganggu sama sekali Ini masih bisa dipepetin sampai habis Karena dia masih bisa rebahan sedikit Untuk saat belasannya juga masih sama Jadi, kompartemen di ruang bagasi masih tetap sama Nah, ini juga nggak ganggu masih ada ruangannya So, hadirnya subwoofer ini sama sekali Nggak mengganggu bagasi Xpander Cross Nah, pemirsa kompas otomotif Nah, tadi kita sudah ngebahas ya Varian edisi spesial yang akan dikeluarkan Mitsubishi Saat lagi Yaitu Xpander Black Edition dan Rockford Fossgate Black Edition Ini keduanya yang warna hitam Tadi kita ngebahas yang warna putih Nah, kehadiran dua ini bakal lebih meramaikan lagi Kelasnya LMPV Dimana lo tau sendiri Akhir-akhir ini banyak banget Agen pemegang merk yang memang mengeluarkan versi-versi Limited Edition atau Special Edition Nah, ini bakal menyegarkan suasana ya Karena versinya dibuat beda Sudah pakagenya dari ATPM langsung keluar dari tidur Sudah begini dan begitu Lo bisa lihat sendiri Tapi untuk harganya nih guys Kita belum tahu kisarannya berapa Karena memang belum diumumkan Jadi nanti lo bisa baca deskripsi selengkapnya Saat peluncuran atau di artikel Oke guys, tetap tonton terus Like, subscribe, kompas otomotif Thank you Terima kasih telah menonton!